Timnas Indonesia akan menjalani perhelatan penting dalam tujuan mereka untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024 Yang mana Garuda Muda bakal mengikuti ajang Piala Asia U23 yang bakal berlangsung pada 15 April hingga 3 Mei 2024 Terdapat 16 tim yang bakal dibagi ke dalam 4 grup, luara dan runner-up grup bakal lolos ke babak knockout Jadi tidak bakal ada yang nambahnya peringkat 3 fase grup terbaik buat lolos ke fase knockout babak perempat final Kemudian di akhir kompetisi akan dicari 3 tim terbaik yakni juara, runner-up dan peringkat ketiga terbaik buat merebut tiket ke Olimpiade Paris 2024 tahun depan Dengan target yang telah ditetapkan oleh PSSI kepada pelatih Timnas U23 Shin Taeyong Untuk lolos ke Olimpiade, maka Timnas Indonesia U23 harus bisa semaksimal mungkin melalui posisi 3 terbaik di babak semifinal nantinya Jika Timnas Indonesia U23 menempati peringkat keempat di Piala Asia U23 nanti masih ada peluang ke Olimpiade Paris melalui calur playoff melawan salah satu tim dari Konfederasi Afrika Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia U23 untuk pertama kalinya lolos ke Piala Asia U23 Kepastian ini didapatkan setelah Indonesia menjadi juara grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024 dengan menyingkirkan China Taipei dan Turkmenistan Timnas Indonesia U23 yang ditempatkan berada di pod keempat berada di fase grup neraka Indonesia tergabung dalam grup A bersama dengan tuan rumah Qatar, Australia, dan Jordania Dalam fase kualifikasi Piala Asia U23 2024, 3 lawannya akan dihadapi oleh Timnas U23 Indonesia memiliki catatan prestasi yang sangat mentereng dibandingkan dengan Indonesia Oleh karena itu, pelatih Timnas U23, Shin Taiyong harus meningkatkan kewaspadaan terhadap para pesaing mereka Hal ini menjadi perhatian serius mengingat bahwa PSSI telah menetapkan target ambisius bagi Shin Taiyong dan tim pelatih yakni meraih posisi tiga terbaik dalam Piala Asia U23 2024 untuk memastikan kelosan mereka ke Olimpiade Paris 2024 Berikut peta kekuatan para pesaing Timnas Indonesia di grup A Piala Asia U23 nantinya Yang pertama, Qatar Pada kualifikasi Piala Asia U23, meskipun sudah lolos sebagai tuan rumah Qatar tampil di grup B dan berhasil mengalahkan Korea Selatan dengan skor 2-0 serta mendominasi laga menghadapi Myanmar dengan skor kelab 6-0 Dalam laga terakhir, Qatar menang tipis 1-0 melawan Kyrgyzstan menambah total gol mereka menjadi 9 gol tanpa kebobolan Meskipun Qatar meraih tiga kemenangan hasil pertandingan mereka tidak dihitung untuk peringkat akhir grup B Selain itu, Qatar juga sudah mempersiapkan tim mereka untuk menghadapi ajang bergensi di Asia tersebut Uniknya, Qatar sudah melakukan uji coba pada November di Arab Saudi dengan menghadapi Australia U23 dan Jordania U23 Dua tim lainnya yang secara tak terduga ternyata bakal satu grup di Piala Asia nantinya Hasilnya, Qatar berhasil mengalahkan Jordania dengan skor tipis 1-0 Sedangkan melawan Australia, Qatar takluk dengan skor 1-2 Dengan faktor tuan rumah, Qatar diakini mendapatkan suntikan kekuatan tambahan untuk mengarungi Piala Asia kali ini Indonesia wajib waspada dengan faktor tersebut Apalagi melihat kelemahan tim Nas yang sepertinya sulit berkembang bila bertandang keluar Ini terlihat dalam lawatan terbaru tim senior ketika bertandang ke Arab dalam laga kualifikasi Piala dunia Yang berakhir dengan kekalahan tragis 1-5 Yang kedua, Australia Sekarang, fokus beralih ke Australia Di mana mereka tergabung dalam grup kualifikasi Piala Asia bersama dengan Kuang Rumah Tajikistan, Laos, dan Korea Utara Sebelum pertandingan dimulai, pada 8 Agustus 2023 Terdapat perubahan situasi saat itu Di mana Korea Utara memutuskan mundur dari grup I Kemudian, grup I pun hanya diikuti oleh tiga kontestan saja Australia memulai kampanye grup I dengan kemenangan Gemilang 7-1 atas Laos Namun, pertandingan berikutnya melawan Tajikistan harus berakhir imbang 1-1 Meskipun demikian, Australia berhasil memastikan diri Lolos sebagai juara grup I dengan lolos ke Piala Asia U23 2024 Dengan mengumpulkan 4 poin dari 2 pertandingan Selama perjalanan mereka, Australia mencetak 8 gol dan hanya kebobolan 2 gol Australia sebagai pesaing timnas Indonesia Nyatanya juga sudah melakukan persiapan dengan melakukan uji coba November lalu Australia beruji coba menghadapi salah satu kontestan segrup mereka nantinya Yakni Qatar dan Arab Saudi Hasilnya, kemenangan berhasil diraih Australia menghadapi Qatar dengan skor 2-1 Dan kemudian menang dengan skor 3-1 melawan Arab Saudi Bisa dibilang, Australia menjadi kontestan dengan kekuatan terkuat dalam grup A tersebut Mereka memiliki beberapa pemain yang mentas di kompetisi Eropa Seperti Marco Tillio dari Glasgow Celtic Jakob Italiano dari Borussia Mönchengladbach B Nestario Triantis dari Sunderland Hingga rekan setim dari Shane Pacinama di Viking FK Yakni Patrick Yazbek Ketiga, Jordania Jordania juga merupakan lawan yang tidak boleh dianggap enteng bagi timnas Indonesia U23 Karena mereka melaju ke Piala Asia U23 dengan status sebagai juara grup di kualifikasi Pada kualifikasi Piala Asia U23, Jordania berada dalam grup A bersama dengan Oman, Suriah, dan Brunei Darussalam Sebagai tuan rumah kala itu, Jordania menampilkan performa mengesankan dengan meraih kemenangan atas ketiga lawannya Brunei Darussalam menjadi korban pertama dengan kemenangan telak oleh Jordania dengan skor 9-0 Lalu, Jordania meraih kemenangan tipis 1-0 atas Oman Pada pertandingan terakhir, Jordania kembali menang dengan skor 2-0 atas Suriah Dalam tiga pertandingan tersebut, Jordania sukses mencetak 12 gol tanpa satupun kemasukan Jordania juga sudah mulai mempersiapkan timnya dengan melakukan serangkaian uji coba Yakni salah satunya melawan Arab Saudi Pada laga tersebut, Jordania harus tak luk dengan skor tipis 1-2 Melihat peta kekuatan para lawan yang bakal dihadapi oleh tim Nas Indonesia Dia kini akan menjadi jalan terjal bagi Garuda muda untuk bisa lolos dari grup berat satu ini Apalagi dengan ajang tersebut yang bertempatan dengan kompetisi liga yang masih berjalan di Indonesia maupun juga di luar negeri Tentunya bakal mempersulit pilihan Shin Taeyong untuk memanggil pemain-pemain terbaik di tengah kompetisi Terlebih, ajang Piala Asia U23 ini bukan termasuk ke dalam jadwal resmi atau kalender FIFA Jadi untuk masalah izin pemanggilan ke tim nasional haruslah diambil alih oleh PSSI Lobby-loby sudah seharusnya dilakukan oleh PSSI bila ingin tim ini nantinya turun dengan kekuatan terbaik Demi meraih target yang sudah ditetapkan, yakni 3 besar Piala Asia U23 untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024 Bagaimana menurutmu Bung dengan peluang tim Nas Indonesia U23 buat lolos dari fase grup Piala Asia U23 kali ini? Silahkan tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar Dan jangan lupa buat like serta subscribe channel Bung Bil Supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara Thank you